Intro Ya salam Masya Allah, Tabarakallah Kita tadi menjelaskan Kisah tentang seorang pemuda Bani Israel Yang ternyata Ibadahnya ditangguhkan Belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai dia mendapatkan rida dan maaf Dari ibunya yang pernah dia zolimi Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah mengampuni dosa orang tua kita Dosa kau muslimin dan muslimat Al-mu'minin, al-mu'minat Amin ya rabbal Dia datang ke rumah ibunya Sudah berubah Ibunya tidak kenal awalnya Badannya sudah kurus Boleh dikatakan kulit hampir menempel dengan tulang Dia bilang Wahai kunci surgaku Saya sekarang mengakui Ternyata ibadah saya malam tahajud siang hari puasa Allah tidak meridoiku dan belum meridoiku Sampai aku mendapatkan maaf dan keridoanmu Ibunya bilang Nah aku sudah sakit hati Kau menampar aku Di hadapan orang banyak Tidakkah kau tahu aku yang melahirkanmu Yang membesarkanmu Dan nasihatku untuk kebaikanmu Ibu saya datang minta maaf Akhirnya ibunya masih sulit memaafkan Kemudian si anak ini mengumpulkan kayu bakar Dan kayu bakar ini dibakarnya Kemudian si anak ini bilang Jika engkau tidak meridoiku bu Lebih baik aku dibakar di dunia saja Begitu api itu menyala Maka si ibu langsung memegang anaknya Untuk tidak masuk kepada api itu Dan ibunya memeluk anaknya Dan mengatakan Wahai anakku Aku tidak rela kau dibakar api itu Aku tidak sanggup melihatmu Celakan Maka saksikanlah ya Allah Aku telah memaafkan anakku Dan aku meridoinya ya Allah Ini ibu Inilah ibu Dendamnya tidak bisa bertahan Kesulitan bagi seorang ibu Adalah tidak memaafkan anaknya Kemudahan bagi seorang ibu Adalah memaafkan anaknya Meridoi anaknya Jutaan orang mengatakan anaknya nakal Dia akan mengatakan anakku baik Sebenarnya dia baik Sebenarnya dia baik Allahuakbar walillahilhamad Semoga kisah ini menjadi Pelajaran buat kita semua Allah berfirman dalam Al-Quran Maka kisahkanlah kisah-kisah Ini manusia mesti mendapatkan banyak kisah pelajaran Agar mereka berfikir Oleh karenanya saya mengajak diri saya Semua yang hadir disini Dan pemirsa dimanapun anda berada Kita tahu batan nasuha Berapa banyak diantara kita yang pernah membentak ibu kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan telah menjadi ketetapan Allah Untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbakti kepada kedua orang tua Bayangkan Kesempurnaan perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hambanya bertauhid kepadanya Kemudian bakti sama orang tuanya Kalimat perintah tauhid Dibarengi dengan bakti sama orang tua Dan juga sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Ridha Allah fi ridha alwalidain Wasukhtullah fi suktil walidain Aukama qalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ridha nya Allah tergantung ridha kedua orang tua Murkanya Allah tergantung murka Kedua orang tua Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya Kepada seluruh hambanya Kalau ada salah satu dari orang tuamu Atau kedua-duanya Dalam tanggunganmu Masa tua orang tuamu dalam tanggunganmu Di saat orang tua sudah tidak berdaya Di saat orang tua sudah menyender padamu Apa kata Allah Hei kamu yang sedang membiayai orang tuamu Hei kamu yang sedang mengasuh orang tuamu di masa tuanya Kamu tidak boleh berkata ah Apalagi membentak Apalagi kamu membentak keduanya Ini yang sudah menyender sama anaknya Bagaimana orang tua yang masih membiayai anaknya Bagaimana orang tua yang masih mengasuh anaknya Karena kebaikan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya Dan apabila engkau hendak berkata kepada keduanya Katakanlah dengan perkataan yang mulia Berfikir dulu sebelum berkata kepada orang tua Orang tua harus kita hormati Melebihi kita menghormati para raja Orang tua harus kita cintai Melebihi kita cintai para kekasih Allahu Akbar walillahil hamid Dan anak-anak yang bakti sama orang tuanya Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Saya mengajak kepada diri saya Semua yang hadir Kita muhasabah untuk bakti kita sama orang tua kita Tapi saya ingin muhasabah Atau kita beribtihal Dengan apa? Dengan ayat suci Al-Quranul Karim Surat Luqman ayat 14 Ucapin setelah saya A'udhu billahi minas syaitanir rajim A'udhu billahi minas syaitanir rajim وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ هَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أنِسْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ Ini firman Allah SWT وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ Kami perintahkan kata Allah kepada seluruh manusia yang kuciptakan untuk betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Ibunya mengandungnya kata Allah Semakin lama semakin berat membawa anak dalam kandungannya Semakin lama semakin letih Semakin lama semakin payah Makin berat وَفِصَلُهُ فِي عَمَيْنِي Tidak cukup sampai di situ kata Allah Ibunya menyapihnya Dua tahun lamanya أنِسْكُرْ لِي Bersyukurlah kepada aku kata Allah وَلِوَالِدَيْكَ Dan kepada kedua orang tuamu إِلَيَّ الْمَصِيرُ Ingat hai seluruh manusia Kepadakulah kalian semua akan kembali kata Allah Kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Semua katakan Ya Allah Semua katakan Ya Allah Semua katakan Ya Allah Pemirsa di rumah semuanya katakan Ya Allah Ampuni ibu kami Ya Allah Rahmati ibu kami Ya Allah Semua katakan Ya Allah Semua katakan Ya Allah Ampuni ibu kami Ya Allah Rahmati ibu kami Ya Allah Senangi ibu kami Ya Allah Ampuni dosa-dosanya Ya Allah Maafkan kami yang sulit untuk berbakti Ya Allah Yang banyak melanggar perintahnya Ya Allah Yang sering menyakitinya Ya Allah Yang pernah membentaknya Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Ya Allah Berkahi rezeki kami Ya Allah Untuk bisa menyenangkan ibu kami Untuk bisa menghajikan ibu kami Mengumrahkan ibu kami Bagi ibu kami yang telah kembali ke alam barzah Ibu kami yang telah kembali ke alam kubur Dan anaknya sekarang menyebut nama-mu Ya Allah Anaknya menyebut nama-mu Ya Allah Luaskan kuburnya Terima amal solehnya Jadikan kuburnya raudah min riadil jannah Ampuni ayah kami Ya Allah Ampuni bapak kami Ya Allah Ampuni abi Ya Allah Ampuni kedua orang tua kami Ya Allah Izinkan nanti dia umul kiamah Kedua tangan kami Bisa menggandeng ayah ibu kami Masuk surgamu Ya Allah Semua katakan Ya Allah Munajat katakan Ya Allah Doalah katakan Ya Allah Ya Allah izinkan kedua tangan kami Menggandeng ayah ibu kami Masuk surgamu Ya arhamar rahimin Dan digandengnya kami oleh anak kami Masuk surgamu Ya Allah ya akramal akramin Wa ya arhamar rahimin Ya kuwatal matin Wa ya rahimal masakin Wa ya arhamar rahimin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Walhamdulillahi rabbil alamin Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Memang Syekh Fikri memang kadang-kadang terdiri di awal aku udah bilang Kadang-kadang kita faham ilmunya Tapi kadang-kadang ada yang setan ini selalu bisikin Ah malu Masa ente minta maaf sama ummi ente yang gitu kan Masa ente cium tangan kaya-kayaan ente Hebat-hebatan ente Ini setan ini selalu membisikin hal-hal seperti itu ya syekh Ya kita mesti baca kalau ada bisikan itu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kemudian kita baca itu ayat-ayat yang menerangkan bakti orang tua Hadis nabi yang menerangkan bakti orang tua Insya Allah itu menyemangatkan kita untuk bakti kepadanya Pulang dari sini yang orang tuanya masih ada Langsung buru-buru minta maaf mumpung masih hidup Kalau sekarang pemirsa yang di rumah Ada orang tuanya di sebelahnya Langsung bisa cium tangan Meminta maaf, meminta rito Allahu Akbar walillahil hamad Ya Allah Masya Allah ya Baik nanti kita akan bertemu lagi Tetap bersama kami di cahaya hati Indonesia Dan Habib Ali Indonesia ini ekonominya akan bagus Kalau mayoritas bangsanya bakti sama orang tuanya Benar Ahlak sama orang tuanya Insya Allah Amin Jangan kemana-mana tetap bersama kami di cahaya hati Indonesia Terima kasih